Pemirsa sebagai upaya untuk melakukan penguatan peran dan menjaga eksistensinya, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Kooperasi, dan UKM menggelar pelatihan penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau ADRT, kooperasi di Hotel Davan, Senin 25 September 2023. Sebagai upaya untuk melakukan penguatan peran dan menjaga eksistensinya, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Kooperasi, dan UKM menggelar pelatihan penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau ADRT, kooperasi di Hotel Davan, Senin 25 September 2023. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid mengungkapkan bahwa kooperasi di Kota Pekalongan telah melewati dua momentum ekonomi nasional yang berat, yakni saat krisis moneter dan pandemi COVID-19 pada tiga tahun silam. Sehingga melalui pelatihan yang diikuti 35 kooperasi di Kota Pekalongan ini, harapannya mampu memberi manfaat bagi kooperasi. Salah satu peserta, Yustiana dari Kooperasi Wanita Loh Jinawi Karang Melang Setono, menuturkan bahwa kooperasinya sudah berbadan hukum dan memiliki ADRT. Ia berharap dengan mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan kegiatan kooperasi, sehingga lebih banyak masyarakat maupun WKM yang terbantu sehingga mampu berkembang lebih baik. Saya mewakili peserta pelatihan penyusunan ADRT untuk kooperasi, khususnya saya di Kooperasi Wanita Loh Jinawi Karang Melang Setono. Di situ kita memang sudah ada pembuatan. Di tempat kita itu alhamdulillah sudah berbadan hukum, sudah ada ART-nya. Tetapi karena mungkin dirasa dari dinas itu mungkin kurang dan sebagainya, untuk penyusunannya, makanya kami dipilih katanya dengan penyusunan ADRT yang ada di kooperasi. Perintah Kota Pekalungan terus menggenjot peran penting kooperasi melalui sejumlah upaya. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.